Ustaz, saya pada hari ini adalah orang-orang yang sangat baik. Saya ingin mendapatkan pengetahuan yang sangat baik. Saya ingin mendapatkan pengetahuan logistik yang sangat baik. Saya ingin mendapatkan logistik yang sangat baik. Saya ingin mendapatkan logistik yang sangat baik. Saya ingin mendapatkan logistik yang sangat baik. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan di video kali ini, gue mau ngebahas salah satu cara buat meninggikan badan. Ya terkesan seperti mau sponsor gue ya. Yang ternyata memang kalau ngomongin budaya ini tuh, ini ternyata bisa dibilang udah cukup ngetrend lah. Secara internasional di beberapa tahun kebelakang ya. Jadi intinya tenang, gue tidak lagi mengiklankan sesuatu atau ngebahas obat peninggi badan gitu ya. Tapi memang yang mau gue bahas di sini adalah Limp Lengthening. Alias memperpanjang anggota tubuh ya. Yang secara spesifik itu, perpanjangannya ini dilakukan ke bagian paha ataupun betis. Jadi lonjong kaki lo. Nah gimana ya cara menjanginnya? Jadi cara ninggin badannya satu ini ngebutuhin yang namanya prosedur operasi. Yang dimana tulang si pasien yang mau ditanganin itu dengan sengaja dibikin patah. Dan digap antara dua bagian patahan tulangnya itu yang bakal tumbuh tulang baru yang bisa bikin badan si pasien tuh jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi cukup ekstrim lah kalau kita bayangin caranya. Tapi ternyata cara ini tuh jadi cukup populer di beberapa tahun kebelakang dan bahkan di luar sana udah banyak juga yang ngelakuin prosedur ini. Tapi gimana pembahasan lengkapnya? Langsung aja kita bahas di video kali ini. And let's begin the video guys. Oke disini kita bakal ngomongin prosedur peninggi badan yang namanya lip lactening. Yang seperti gue bilang di intro tadi kalau si prosedur peninggi badan yang satu ini itu butuh operasi dan bisa dibilang cukup ekstrim lah metodenya. Karena ya lu butuh sampe ngerusak tulang lu dulu gitu dengan sengaja. Baru ntar bisa tambah tuh tinggi lu sejalan dengan masa penyembuhannya. Nah pembahasan kali ini gue mulai dulu dari sejarah si lip lactening ini dulu. Dan disini gue bahas tuh soal fenomena lip lactening yang secara spesifik juga memang terjadi tuh di India. Oke jadi si lip lactening ini itu sebenernya awalnya diperkenalkan sama dokter namanya Gavril Ilzarov pada tahun 1991 di kota Kurga Soviet. Dulu tuh ya belum jadi Rusia kayak sekarang ya. Nah si dokter Ilzarov ini juga sebenernya cukup menggemparkan Soviet juga pada waktu itu. Karena ya tindakan medis dia ini agak lain gitu kalau dibandingin sama metode-metode biasanya. Jadi operasi yang sekarang dikenal dengan Ilizarov Method ini dulunya gak dilakuin buat nambah tinggi badan seseorang di ranah kosmetik kayak sekarang. Tapi lebih ke buat pure medis aja. Jadi kan di tahun 1950-an itu banyak prajurit Soviet yang balik dari Perang Dunia Kedua dan di saat itu juga banyak yang ngalamin yang namanya cedera permanen karena perang. Makanya si Ilizarov Method ini dipake buat ngebenerin fisik orang-orang yang terluka pasca perang. Dan metode ini juga dia lakuin buat orang-orang sipil yang punya masalah fisik bawaan lahir juga. Jadi memang awalnya ini metode kedokteran itu awalnya itu dipake cuma buat orang-orang yang memang punya kebutuhan khusus. Dan gak ada tuh yang namanya buat sekedar karena orangnya pengen ninggiin badan gitu. Jenjang gitu. Enggak. Dan terlebih lagi metode si Ilizarov ini juga digate keep sama Soviet selama beberapa dekade. Sebelum akhirnya mereka buka ke publik. Tapi pertanyaannya kan kenapa ini metode yang di keep sama Soviet selama puluhan tahun itu bisa sampai ke India gitu. Kari gitu. Jadi di tahun 90-an itu Rusia akhirnya mempublikasi metode ini ke dua universitas yang ada di sana. Dan ya ini metode jadi bisa dipelajari deh. Dan untuk sampai bisa masuk ke India kebetulan di salah satu universitas Rusia itu ada mahasiswa asal India yang masuk ke sana dan belajar metode Ilizarov tadi. Yang nama dokternya itu dokter Amar Sarin. Salah satu atau bahkan satu-satunya orang India yang masuk dan belajar di sana. Jadi dari yang tadinya si metode Ilizarov ini dipake buat misalnya nanganin pasien yang kakinya panjang sebelah atau yang punya bawaan fisik sejenis. Akhirnya di era sekarang metode ini dipake buat terhanah kosmetik. Alias jadi cara buat orang yang mau bikin badannya lebih tinggi dari bawaan genetik dia. Dan prakteknya juga udah dilakuin di banyak negara-negara di dunia yang salah satunya itu ada di India. Dan bukan lain salah satu dari banyak praktek yang ada di sana juga dilakuin sama si dokter Amar Sarin yang tadi udah gue mention. Jadi buat lebih jelasnya metode Ilizarov yang dipraktekin si dokter Amar Sarin ini mayoritasnya ngelibatin tulang kering dan juga tulang betis. Jadi dua tulang ini sengaja dipatahin buat ngasih gap atas bawah gitu. Dan di dalamnya itu dikasih batang titanium buat penyangga. Dan di luar betis si pasiennya itu juga dipasangin batang titanium lagi buat ngerenggangin betisnya. Jadi yang di dalam itu buat nyangga sedangkan besi-besi yang di luar itu buat merenggangkan tulangnya. Jadi memang panjang besinya itu diatur bertahap dari hari ke hari pas lagi pemulihan tergantung dari keadaan si pasiennya juga. Dan buat hasil akhirnya si dokter Amar sendiri bilang kalau tinggi badan pasiennya itu bisa naik dari 7 sampai 14 cm. Tergantung dari masa pemulihan tiap-tiap orang. Karena memang kan walaupun kemungkinan besar itu bakal berhasil tapi pemulihan tiap-tiap orang itu balik lagi ke genetik si orangnya. Jadi tiap orang pasti hasilnya bisa beda-beda. Nah pertanyaannya untuk bisa kaki panjang gini biayanya berapa? Jadi kalau harganya si dokter Amar sendiri per tahun 2021 dia itu ngebanderol operasi ini dengan harga sekitar 20.000 USD. Atau mungkin sekitar 300-an juta rupiah kalau kita konversiin. Jadi memang harganya itu sama sekali nggak murah. Apalagi kalau kita lihat ke prosedur yang dilakuin di Amerika Serikat harganya itu jauh lebih di atas 20.000. Bahkan bisa dekat ke 100.000 USD atau 1,5 miliar. Makanya si dokter Amar sendiri pasiennya cukup banyak dan datang dari berbagai negara. Karena harganya jauh lebih terjangkau daripada yang di negara lain. Tapi semurah-murahnya juga kan tetap aja ya. Itu harganya kan sampai ke 300 jutaan rupiah. Dan prosedurnya juga bisa dibilang cukup ekstrim men. Tapi kenapa ini orang-orang bisa tetap banyak yang datang ke si dokter Amar ini? Rela bayar, tulangnya dihancurin, terus harus sakit-sakitan juga di masa pemulihannya. Ya sebenarnya kalau kita nanya begitu kita harus tahu kalau rata-rata tinggi badan di India itu cukup biasa aja. Dan bahkan kalau dibandingin sama Indonesia rata-rata tinggi laki-lakinya juga sama di sekitar 166 cm dan perempuannya itu di 155 cm. Beda 1 cm lah sama Indonesia yang tinggi rata-rata perempuannya di 154-an lah. Dan ya angkanya juga beda-beda tergantung lembaga statistik mana yang kita pakai. Tapi kurang lebih di sekitar segitulah, di bawah 170 cm lah rata-ratanya. Dan dengan rata-rata tinggi badan segitu, seperti di seluruh dunia ya, ternyata di India juga tekanan sosial buat orang-orang yang pendek itu, itu beneran ada eksis dan bahkan cukup berlebihan di dalam beberapa kasus. Karena kan seperti yang kita semua belajar IPS ya di jaman-jaman SMP ya, kan di India itu ada yang namanya sistem kasta. Dan sampai sekarang pun masih ada. Makanya tinggi badan itu jadi salah satu faktor yang bikin laki-laki dilirik sama kaum wanita. Apalagi kalau dia udah ada di kasta-kasta yang lumayan tinggi. Karena dengan kondisi fisik pria yang pendek, pada akhirnya si pria ini bisa sampai ditolak mulu. Dan akhirnya harus nikahin wanita yang ada di luar kasta mereka. Dan itu jelas jadi tekanan besar juga buat pria India. Makanya gak heran, kalau dari prakteknya si dokter Amaraja, perbandingan jumlah pasien pria sama wanitanya itu 9 banding 1. Dan ya mayoritas alasan mereka datang ke sana juga biasanya karena masalah tekanan sosial tadi. Jadi memang udah cukup valid juga kalau orang-orang itu memang datang bukan karena pengen tinggi. Tapi justru karena tekanan sosialnya. Walaupun ya memang praktek limb lengthening ini juga cukup gak disetujui sama asosiasi ortopedi di Delhi. Yang salah satu anggotanya itu punya nama Dr. Dananjay Gupta. Jadi walaupun praktek ini udah dilakuin di banyak negara, tapi tetep aja dia sendiri nganggep kalau limb lengthening ini gak bisa digestifikasi untuk keperluan kosmetik. Karena menurut dia kalau praktek ini dilakuin ke orang yang memang mau ngebenerin postur kayak yang punya kaki pendek sebelah gitu itu sebenarnya gak apa-apa. Tapi kalau buat masalah kosmetik rasanya prosedur ini terlalu riskan buat si dokter dan juga pasiennya. Apalagi kalau si pasiennya itu punya misalnya penyakit bawaan yang gak kedeteksi. Atau mungkin kalau si pasiennya itu juga gak punya informasi yang cukup buat ngerawat diri dia sendiri pas masa pemulihannya. Hal itu bakal bikin resiko pasien makin tinggi. Ini bukan makin tinggi pasiennya ya, tapi resikonya semakin tinggi. Karena memang masa pemulihan inilah yang paling beresiko sebenarnya. Dari mulai komplikasi, infeksi, atau bahkan sampai kelainan bentuk tulang itu juga bisa terjadi. Kalau amit-amitnya itu pasien gak bisa pulih dengan baik. Apalagi di India juga beredar cukup banyak berita soal kegagalan operasi limb lengthening ini. Dan salah satu orang yang jadi korban itu juga sempat bersaksi ke media Singapura yaitu adalah CNA Insider. Jadi satu korban ini punya nama namanya Ajay Patel yang sempat dioperasi waktu umur dia itu masih 13 atau 14 tahun. Awalnya dia itu mau ngelakuin karena tinggi dia itu cuma 120 cm pas remaja, jadi pendek banget. Dan dia itu direferensiin buat datang ke satu dokter ortopedi cewek yang ada di Mumbai. Dia ngaku tuh kalau waktu itu dia gak dikasih tahu kalau dokter ortopedinya itu bakal ngelakuin operasi. Dan awalnya dia tuh cuma ngira bahwa dia cuma bakal disuruh minum obat doang atau gimana. Tapi ternyata tulang kering dan tulang betis dia itu dipotong ya buat melakukan limb lengthening ini. Dan di saat itu operasi pertamanya bisa dibilang gagal karena kakinya itu tiba-tiba infeksi. Dan dia itu kagak bisa jalan sampai dua bulanan. Udah gitu di masa pemulihannya ini juga dia itu kena infeksi dan harus dioperasi lagi sampai tiga atau empat kali. Tapi semuanya gagal. Sampai akhirnya dia itu harus operasi lagi untuk keenam kalinya di dokter spesialis yang berbeda buat akhirnya bisa jalan lagi. Dan setelah semua operasi itu selesai dia juga baru tahu kalau ternyata yang jadi masalah di pertumbuhan fisik dia itu karena ada bagian tulang pinggul yang tidak tumbuh dengan benar. Dan sebenarnya kalau yang diberesin itu masalah tulang pinggulnya itu sebenarnya dia gak harus ngelakuin limb lengthening tadi. Karena kalau kita trackback ke waktu di operasi si dokter cewek yang pertama tadi ternyata cukup barbar juga itu operasinya. Karena dari yang gue lihat di kesaksian dan foto-fotonya dia itu gak dipasangin ring dan juga batang titanium kayak yang seharusnya. Jadi emang cuma sekedar dibikin patah doang tanpa ada support yang bener gendeng menurut gue ya. Udah gitu harga dari operasinya ini juga jauh dibawah limb lengthening yang kayak si dokter amar. Yang harganya itu cuma sekitar 3.000 USD jelas aja gak dikasih apa-apa. Makanya ini jadi kecurigaan juga kalau si dokter yang pertama itu sengaja ngelakuin eksperimen ini. Karena tahu kalau keluarganya si Ajai ini tuh miskin dan tidak punya power buat minta pertanggung jawaban pasca operasi kalau operasinya gagal. Kalau berhasil kan dokternya jadi terkenal gitu kan lebih murah lagi soalnya. Dan ada isu juga kalau si dokternya sempat lapor kalau praktek mereka tuh bisa gagal karena kelalaian si pasiennya sendiri. Dari mulai perawatan yang kurang higienis, gak ada support yang besi yang oke, dan juga karena si pasiennya itu gak mau balik lagi ke rumah sakit pas disuruh balik lagi untuk check up. Jadi ternyata ya pasar limb lengthening di India juga bisa banyak yang abal-abal. Karena memang juga gak ada regulasi yang jelas. Dan gak ada tuh namanya aturan yang boleh praktek yang mana yang gak boleh yang mana. Dan untuk pasien pun sama gak ada aturannya yang boleh dioperasi yang mana yang gak boleh yang mana. Jadi yang mau gak mau pasarnya pasti ada karena permintaannya juga banyak karena tekanan sosial. Makanya si dokter Amar Sarin ngelakuin praktek ini juga dengan cukup hati-hati. Dan dia itu bener-bener nyeleksi pasiennya sebelum ditindak. Jadi awalnya dia itu kan bisa dibilang pionir dan jadi salah satu dari sedikit orang yang belajar langsung ke Rusia soal si metode pemanjangan tulang ini. Makanya dia juga selalu bilang kalo orang itu harus hati-hati banget dalam memilih dokter spesialis ortopedi yang mau nindak mereka. Harus tau tuh kalo mereka itu belajar dimana, ilmunya dari siapa, pengalamannya gimana. Sebelum akhirnya memang ngelakuin tindakan yang emang tidak main-main. Karena motong tulang gitu ya. Karena walaupun dia ini jadi salah satu yang paling jago di India soal hal-hal yang kayak gini. Tapi anaknya sendiri aja gak dia kasih pas minta buat ditinggiin badannya. Jadi kan emang goblok gitu ya. Jadi akhirnya anaknya ini tuh punya nama Kamna Sarin. Dan dia juga sempet minta tuh ke bapaknya buat ditinggiin badannya karena minder gitu sama temen-temennya. Tapi pada akhirnya dia sadar kalo masih banyak hal dari diri dia yang bisa diperbaiki. Bukan cuman soal fisik doang. Karena akhirnya dia juga bisa nerima kondisi fisik dia yang gak bisa dirubah secara natural. Dan dia juga malah jadi psikolog yang menseleksi calon-calon pasien bapaknya lu bayangin. Jadi sebelum bisa ditindak itu di cek dulu tuh. Bener-bener apakah dia dapet persetujuan dari lingkungan di sekitar si pasien terutama dari keluarganya. Udah gitu secara mental juga di cek dulu apakah stabil atau engga. Karena kalo engga kan malah bisa jadi mental breakdown ya pas lagi sakit-sakit dia di masa pemulihan gitu. Dan malah jadi gak optimal juga pemulihannya. Udah gitu dia juga memastikan ekspektasi orang-orang yang mau ditindak. Karena gak semua orang itu sama dan hasilnya pasti beda-beda. Dari yang cuma bisa naik 7 cm atau bahkan bisa sampai 20 cm. Tergantung dari genetik dan juga kapasitas pemulihannya masing-masing pasien. Mungkin kalo jago banget mungkin bisa tinggi banget mungkin bisa jadi gedung gitu ya. Nah jadi setelah ngedengar cerita gua panjang lebar. Apakah metode Ilizarov ini etis buat dilakuin sebagai tindakan kosmetik? Tentu bagi sebagian orang iya, bagi sebagian orang tidak. Ya kalo dari dokter Amar Samir sendiri dia bilang kalo etis dan tidak etisnya dunia kesehatan itu ya udah gak hitam putih kayak dulu. Dan pembatasnya juga bisa dibilang bias lah. Karena kalo operasi gini gak etis apakah operasi plastik etis? Apakah metode-metode kecantikan lain yang bisa dibilang menyakitkan juga prosesnya? Apakah tetap etis? Jadi memang cukup abu-abu lah sekarang dunia kesehatan menurut si dokter Amar ini. Karena prosedur kesehatan sekarang sudah dilakukan bukan hanya untuk yang sakit tapi buat mereka-mereka yang demanding gitu ya. Tapi balik lagi ke dokter Danan Jai Gupta yang ada di Asosiasi Ortopedi Daily. Menurut dia praktek ini juga bahaya karena sekali lagi tidak ada regulasinya. Dan banyak dokter-dokter junior yang mau ngelakuin eksperimen tanpa bener-bener tau apa downside atau akibat negatifnya kalo sampe mereka itu gagal. Karena kan orang bisa jadi kelainan gitu kalo sampe gagal tapi kan semuanya hanya karena uang gitu ya. Walaupun ya kalo ngomongin tinggi badan juga sedikit banyak bisa dikaitkan juga sama yang namanya gizi masyarakat luasnya. Karena beberapa negara yang udah mulai establish setelah masa perang dunia dan konflik-konflik lain juga kan kebanyakan punya rata-rata tinggi badan yang makin naik dari tahun ke tahun. Sedangkan kayak Indonesia, India, dan negara-negara berkembang lainnya kebanyakan masih stagnan dan gak ngerasain pertambahan rata-rata tinggi badan di masyarakatnya. Sedangkan kayak Korea, Jepang, Cina gitu ya itu tinggi badan mereka terus nambah tuh dari beberapa generasi ke generasi gitu ya. Jadi itulah dia. Sebenernya ini adalah sebuah fenomena yang terjadi hanya karena tekanan sosial. Jadi emang tekanan sosial ini emang cukup berbahaya ya. Bahkan tekanan sosial ini bisa dijadikan industri sama para kapitalis. Kalo lu liat kan orang Korea kan banyak banget yang struktur muka aslinya tuh banyak yang kotak gitu. Tapi sekarang jadi pada tirus-tirus gitu. Dan akhirnya melebar ke seluruh bumi gitu kan. Ada yang pengen kalo di Amerika pantatnya pengen digedein gitu kan. Jadi aneh-aneh gitu hanya karena tekanan sosial doang. Jadi semoga kita sebagai anak-anak muda tidak lagi terkenal oleh tekanan sosial. Karena tekanan sosial bikin pinjol, bikin operasi plastik, bikin semuanya guys. Jadi kalo kita tidak terhimpit oleh tekanan sosial, saya rasa kita aman-aman aja gitu ya. Jadi tidak perlu lagi kita butuh Dewa Jeus buat kita jackpot. Karena kita sudah tidak memikirkan apa-apa di bumi ini ya. Tapi itulah dia, kalo kalian punya input, apakah kalian juga sudah mungkin memanjangan kaki kalian gitu ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan apakah kalian sudah kena tekanan sosial dan melakukan perubahan dalam tubuh kalian hanya karena tekanan sosial? Silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya karena masih banyak hal menarik yang bisa kita bahas. So, see you on the next video guys. Sub indo by broth3rmax